Intro Pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga bernama Sujati berhasil di Beku Kesatuan Reskrin Polres Tebok. Kejadian pembunuhan sadis menggunakan senjata api tersebut terjadi di Dusun Malako, Desa Lubuk, Mandarsah, Kecamatan Tengah, Ilir Kabupaten Tebok. Korban atas nama Sujati berumur 37 tahun mengalami dua tembakan pada bagian kepala dan dada. Empat tersangka beserta barang bukti berupa senjata api dan sepeda motor diamankan di Mapol Res Tebok. Salah satu dari tersangka adalah wanita. Satu tersangka berinisial SJ merupakan suami korban sendiri terlebih dahulu ditangkap. Sementara tiga tersangka berinisial RM, SF, dan RH digelandang ke Mapol Res Tebok. Kasat Reskrin Polres Tebok AKP Hendra Wijaya mengatakan empat tersangka berhasil dibekuk di dua TKP berbeda. Sementara diduga motif pembunuhan yang direncanakan. Diketahui langsung dari tersangka RH, seorang wanita yang merupakan selingkuhan suami korban, bahwa SJ menyuruh membunuh istrinya. Awalnya dengan cara disantet karena dianggap terlalu lama akhirnya dilakukan dengan cara ditembak. Tersangka berinisial SF merupakan adik kandung SJ. Dan tersangka RM sebagai eksekutor penembakan mengaku mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah. Tergiur membunuh karena imbalan yang dianggap lumayan. Dari Jambi, Mas Mullah di Triberata TV, Salam Triberata.